Dulu dapat jatah uang jajan mencapai 2 miliar rupiah dari sang pacar hingga kini ngaku hanya dapat 10 juta rupiah. Ya, pria yang sempat dijuluki sebagai Crazy Rich Medan itu kini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penipuan berkedok trading. Nama Vanessa pun langsung terseret lantaran dirinya diduga menerima uang dengan jumlah fantastis dari sang kekasih. Dikutip Grid, ID dari suar.id pada minggu, 13 Maret 2022, diduga Vanessa menerima uang jajan sebanyak 2 miliar rupiah dari Indra. Hal itu terungkap ketika Nikita Mirzani yang menjadi host sebuah acara televisi membuka amplop di rumah Vanessa. Ini selipan amplop ini apa? C, tanyanya. Itu uang jajan aku, jawab Vanessa. Uang dolar dalam amplop tersebut jika ditotal pun mencapai 2 miliar rupiah. Namun, Vanessa memberikan keterangan berbeda usai sang kekasih menjadi tersangka. Dikutip Grid, ID dari tribun solo.com pada minggu, 13 Maret 2022, Kombespol Gatot Reppli Handoko menjelaskan bahwa Vanessa mengaku baru mendapatkan 10 juta rupiah dari tersangka. Kami sampaikan terkait hubungan bisnis tapi menurut penyampaiannya dijanjikan dia akan mendapat uang sekitar 2 miliar rupiah. Miliar? Namun hanya, menerima, 10 juta rupiah yang dikasih, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!